Tak terasa gelaran MotoGP 2023 telah memasuki setengah perjalanan. Hasilnya beberapa kejutan terjadi seperti Marquez yang selalu mengalami jatuh hingga berjayanya Francesco Bagnaia. MotoGP 2023 memasuki jeda musim panas setelah balapan di sirkuit Asen Belanda pada minggu 25 Juni kemarin. Termasuk di Belanda, MotoGP sudah menggelar 7 balapan. 6 race lainnya berlangsung di Portugal, Argentina, Amerika, Spanyol, Perancis, dan Italia. Francesco Bagnaia yang membalap untuk tim Ducati berjaya pada paru pertama MotoGP 2023 dengan 4 kemenangan pada balapan utama. Keempat kemenangan itu diraih Bagnaia di Portugal, Spanyol, Italia, dan Belanda. Selain itu ia juga menjadi Raja Spring Race. Juara dunia MotoGP 2022 tersebut memenangi 3 dari 7 sprint race di Portugal, Amerika, dan Italia. Rintetan keberhasilan itu mengantarkan Bagnaia tiba pada jeda musim panas sebagai pemuncak kelasmen MotoGP 2023. Bagnaia yang merupakan Jebulon Akademi Balap Valentino Rossi itu menempati peringkat pertama dengan raihan 194 poin. Ia memiliki keunggulan 35 angka dari Jorge Martin dari Premix Racing yang mengejar di posisi kedua. Selain Bagnaia ada lagi pembalap Jebulon Akademi Valentino Rossi yang juga menampilkan aksi impresif pada paru pertama MotoGP 2023. Sorotan tertuju pada Marco Bezesi yang bergabung dengan tim Mani VR Patnav. Bezesi sejauh ini menjadi salah satu pesaing Bagnaia. Ia sempat menduduki peringkat pertama dan kedua klasmen MotoGP 2023 sebelum turun ke urutan ketiga. Bezesi sudah empat kali mengisi podium pada MotoGP 2023 dengan dua di antaranya berstatus pemenang pada balapan di Argentina dan Perancis. Selain itu Bezesi mencatatkan podium ketiga di Portugal dan finish kedua pada MotoGP Belanda kemarin. Sementara itu situasi tak mengenakan dialami oleh Marc Marquez. Pebalapan dalam Repsol Honda itu belum tampil memukau. Marquez menghuni peringkat ke-19 dengan perolehan 15 poin yang semuanya didapat dari hasil sprint race. Marquez tanpa poin pada balapan utama. Ia gagal finish pada balapan pertama di Portugal karena kecelakaan dan mengalami cedera. Situasi itu membuatnya absen di Argentina, Amerika, dan Spanyol. Pemilik enam gelar juara dunia MotoGP itu lalu comeback di Perancis tetapi juga gagal finish karena lagi-lagi mengalami crash. Hal yang sama terjadi pada Marquez di Italia. Adapun pada balapan di Jerman dan Belanda Marquez mundur karena masih mengalami cedera. Setelah jeda musim panas, paru kedua MotoGP 2023 dibuka dengan balapan di sirkuit Silverstone, Inggris pada 4-6 Agustus 2023. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.